Ya walaupun semuanya gak ketemu, tapi Oli ketemu sama Kiara Senpai Let me tell you guys from the very start Iya, jadi kayak kita itu kan jadwalnya itu pengen mulai stream itu jam 12 kan ya, tadinya kan ya Terus kita planningnya itu, oh yuk ngumpul sebelum jam 12 di rumahnya Muna Senpai gitu kan ya Nah Oli yang datang sana paling cepet gitu Soalnya Oli kan bawa gamenya, konsolnya, sama kontrol-kontrollernya gitu kan ya Takut telat aja gitu Jadi waktu Oli sampai sana, Oli bantu Muna Senpai setting gitu Terus abis itu kita dapet DM dari Kiara Senpai Halo teman-teman, aku udah di depan nih, kalian dimana ya gitu kan ya Oh kalau gitu, Kiara Senpai tunggu di sana aja, nanti kita jemput deh gitu kan ya, hehehe gitu Jadi akhirnya kita keluar dari tempatnya Muna Senpai, terus kita cari mana nih yang kepalanya orangnya gitu kan ya Waktu ketemu Oli, ah itu dia Soalnya di Indonesia Siapa lagi yang kepalanya orangnya gitu kan ya Jadi waktu keluar, langsung kelihatan Kiara Senpainya Oli seruduk BAM gitu Kayak di streamnya Kiara Senpai, Kiara Senpai itu kelihatan tinggi gak sih? Kakinya itu kan panjang banget kan ya, Kiara Senpai kan ya Awalnya Oli kira, oh bakal setinggi reine gitu Tapi Oli lupa, oh iya, tingginya kan 165 Oli gak lebih tinggi dari dia sih, cuman kita mirip-mirip lah 11-12 tingginya Kita cuman 3 cm bedanya Kiara Senpai sama Yopi lebih tinggi siapa? Ya sudah pasti Kiara Senpai Aku akan menunggu Terima kasih telah menonton!